Pembelajaran terbuka untuk peserta wisudah sarjana ke-73, Wintradin Matah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisudawan dan wisudawati yang saya hormati dan saya banggakan. Sudah hampir 4 bulan kita membatasi berbagai kegiatan, termasuk kegiatan pendidikan, untuk menghindari bahaya pandemi COVID-19. Meskipun tidak kasat mata, bahaya itu real adanya. Ratusan ribu orang telah menjadi korbannya. Hingga hari ini, COVID-19 terus bergentayangan dan memakan korban, tanpa pandang bulu dan tanpa rasa kasihan. Beberapa anggota Sipitas Akademika Wintradin Matah pun telah menjadi korban keganasan COVID-19. Kita doakan kiranya mereka segera diberi kesempuruhan. Semua kita sudah melakukan ikhtiar maksimal untuk menghindari bahaya COVID-19. Dengan mengikuti protokol pencegahan yang telah ditentukan oleh World Health Organization atau WHO dan pemerintah. Kita melakukan stay at home dan work from home. Kita menerapkan social and physical distancing. Kemana-mana kita mengenakan masker dan lebih sering mencuci tangan. Namun masih saja banyak di antara kita yang terpapar COVID-19. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di alma mater kita tercinta, Wintradin patah, maka sejak awal Maret 2020, kita telah meminimalisir bahkan nyaris menghentikan semua layanan yang bersifat face-to-face atau offline dan menggantinya dengan layanan online atau daring. Semua ini kita lakukan sebagai bagian dari ikhtiar dan tanggung jawab kolektif kita untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ingin saya tegaskan di sini bahwa pelaksanaan wisuda sarjana ke-73 secara daring adalah salah satu wujud dari rasa tanggung jawab dan rasa tanggung jawab para pimpinan Wintradin patah untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan beberapa alasan dan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan telah menetapkan larangan kuliah tatap muka di perguruan tinggi hingga akhir semester ganjil 2020-2021. Tepatnya bulan Maret 2021. Apapun alasan dan status wilayahnya, mau hijau, mau kuning, mau merah. Jika kegiatan perkuliahan dengan jumlah peserta sangat terbatas dilarang, maka tentulah kegiatan yang melibatkan banyak peserta seperti wisuda sarjana wajib dilaksanakan secara online agar tidak terjadi inkonsistensi dan kontradiksi kebijakan yang dapat memicu poloni berkepanjana. Kedua, Panitia dan para pimpinan Wintradin patah tidak dapat menjamin dan memastikan bahwa ribuan orang yang hadir pada acara wisuda sarjana nanti akan disiplin mengikuti protokol kencegahan COVID-19. Panitia dan staff security Wintradin patah yang jumlahnya hanya puluhan orang tidak akan mampu mengawal penegakan protokol COVID-19 di tengah ribuan orang yang hadir dalam suasana penuh kegembiraan. Jika satu saja diantaranya bersatus karier maka semua orang yang hadir dapat terinfeksi. Dan jika hal itu terjadi maka acara wisuda sarjana ke-73 Wintradin patah akan mendapat label The Breeding Ground of COVID-19 Lahan Penyebaran Wabah COVID-19 Na'udzubillahiminzali Ketiga Pelaksanaan wisuda sarjana secara daring adalah blessing in disguise karunia dibalik krisis karena sangat meringankan beban pendanaan Para wisudawan dan wisudawati bersama orang tua dan keluarga tidak terbebani oleh biaya transportasi konsumsi dan akomodasi untuk datang ke Kota Palembang Mungkin tidak semua wisudawan menilai efisiensi ini penting karena mungkin mereka dari keluarga kaya dengan banyak uang Tetapi di tengah banyaknya pengutusan hubungan kerja dan kesulitan ekonomi Semua bentuk efisiensi Patutlah kita apresiasi Keempat Jika acara wisuda sarjana ke-73 ditunda lagi karena sebelumnya sudah ditunda Misalnya ditunda lagi hingga akhir semester ganjil 2020-2021 sekitar bulan April atau Mei tahunnya akan datang Maka pada saatnya nanti jumlah peserta wisuda akan menumpuk dan akan sangat sulit mengatur penjadwalannya Karena acara wisuda sarjana hanya terjadwal 4 kali setahun dengan kapasitas maksimal seribu wisuda Dengan beberapa pertimbangan tersebut maka tidaklah berlebihan Jika dikatakan bahwa pelaksanaan acara wisuda sarjana ke-73 secara daring adalah sebuah keterpaksaan Ibarat kata pepatah Tiada rotan akar pun jadi Something is better than nothing Ini adalah solusi di tengah krisis Inevitable solution in times of crisis Semoga ini menjadi wisuda daring yang pertama dan terakhir di Wintar dan Patah Palemba Mari kita saling melindungi dan menyelamatkan Jangan sampai Sahwat kemeriaan dan euforia kegembiraan membuat kita lalai pada tanggung jawab kolektif kita untuk saling menjaga dan menyelamatkan di tengah pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda akan melandai atau akan berakhir Demikian Surat terbuka ini disampaikan untuk dimaklumi bersama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton